selamat menikmati 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 Adalah ketika si Bilar memasang jari yang di jari dedek cincin sebagai tanda pertunangan di antara mereka. Namun paling tidak perhatian dari mereka sudah membuktikan bahwa hubungan mereka memang sudah benar-benar terencana tertata untuk menuju pasangan yang halal sebagai suami istri nantinya. Tentu kita sebagai fan mereka harusnya selalu mendoakan hubungan sejual ini dipenuhi berkah, dipenuhi kesabaran, dipenuhi oleh romantisme, dipenuhi oleh yang namanya doa-doa oleh para fan mereka. Yang selalu mendoakan hubungan Lesti dan Bilar menjadi pasangan terkip, terkapel menjadi suami istri yang sakiran nantinya maaf dawa rohma. Dan tak terpisahkan hingga ajal menjemputnya. Nah, ya semoga harapan kita sesuai seperti Raffi. Karena Raffi dan Bilar kita, karena banyak yang menginginkan Lesti dan Bilar menjadi next generation bagi generasi Raffi dan Bilar kita. Ya, cinta sehidup sementing. Insya Allah, semoga itu yang nantinya akan kita saksikan dari perjalanan cinta mereka. Tak hanya manis di depan tetapi pada akhirnya akan manis di tengah dan di belakang sampai maut memisahkan. Tentu acara yang akan dilakukan mereka berdua di hari ini adalah dalam rangka mempersiapkan acara musikal di Indonesia. Yang mana, DD Lesti dan Bang Bi adalah pemeran utama di acara tersebut. Dan apakah benar Bang Bi akan menjemput DD Lesti? Ya, kita tunggulah kabar-kabar terbaru karena bukti dari itu adalah nanti ketika sudah mereka sampai di Indonesia. Benarkah bersama atau mereka janjian untuk di mana sebelum ke acara di Indonesia? Oke, itu saja. Jangan lupa kalian langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Tunggulah kabar-kabar terbaru dari kami tentang perkembangan dan kekiutan mereka berdua. Menuju halal, kawal, menuju halal. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.